Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam karen baik jadi welcome teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas soal FED atau FED AI sesuai dengan requestan dari Bang Muhammad Ikrom katanya minta dibahas Apakah naik apa mulai turun lagi dan juga dari wibu abadi katanya koin yang narasi Cina dan koin AI Oke kita akan coba lihat ya ini adalah salah satu koin AI teman-teman dari FED dari FED AI ini merupakan sebuah proyek ya platform bertujuan untuk menghubungkan perangkat dengan algoritm internet segala hal atau internet of thing atau IOT yang memungkinkan pembelajaran kolektif mereka diluncurkan di tanggal 20 2017 2017 atau 2017 oleh tim berbasis di Cambridge Inggris FED AI dibangun di atas blockchain yang terdiri dari berbagai hasil produksi tinggi dan juga menawarkan kemampuan smart contract menerapkan pembelajaran mesin dan juga solusi kecerdasan untuk memecahkan masalah terdesentralisasi jadi bisa dibilang proyek dari FED AI ini lebih banyak kepada yang berhubungan sama internet of thing buat teman-teman teman-teman yang belum tahu internet of thing itu adalah segalanya yang menggunakan yang namanya internet contohnya apa contohnya adalah sejaman sekarang teman-teman kulkas aja itu bisa pakai internet loh mesin cuci itu bisa pakai internet sekarang jadi kalau kita mau nyuci kita baru mau mulai mencuci itu bisa kita kontrol semuanya lewat gadget ya karena dia mau hubung sama wifi bahkan aku nonton di YouTube nya gadgetin itu racecooker aja itu pakai koneksikan sama smartphone loh sekarang jangan sekarang itu seperti itu jadi ini ya inilah yang disebut dengan internet of thing apa-apa pakai internet nah FED AI ini kan adalah proyek blockchain yang tentunya menggunakan teknologi AI dan ya itu tadi teman-teman mereka ini terhubung tapi biar tapi menurut saya untuk proyek-proyek yang berbasiskan dengan blockchain ini tentunya membutuhkan sebuah riset sebuah developing yang lebih lama sampai proyek-proyek ini bisa digunakan kedepannya di masa depan dan ya kita akan lihat seperti apa progres yang mereka kerjakan mereka baru saja melakukan auto-auto rising atau coba untuk menghubungkan teknologi yang mereka punya dengan salah satu mobil teman-teman apakah bisa teknologi AI berguna di di proyek ini tapi overall menurut saya semuanya masih dalam proses penggarapannya proyek-proyek ini masih belum real atau use case nya masih belum real di masa sekarang tapi progress daripada yang namanya penelitian ataupun percobaan yang mereka lakukan itu sedang dilakukan jadi kurang lebih proyek daripada proyek-proyek AI itu seperti itu dia menggunakan bantuan artificial intelligence yang tentunya bisa belajar dari waktu ke waktu memahami beradakasi dengan situasi yang ada kalau kita lihat dari segi supply untuk FED ini supply nya itu ada di kisaran total supply nya ada di kisaran 1,1 miliar sementara yang beredar itu di sekitaran 800 juta kalau kita langsung cek dia di eksplorernya itu kita bisa temukan ya inflasi daripada FED ini kecil hanya 3% saja ini sebenarnya adalah cukup bagus ya meskipun harganya ya enggak terlalu kelihatan kayak harganya cuma 0,0 sorry 0,22 dollar saja tapi bisa dibilang inflasinya cenderung kecil kalau kita perhatikan dari blockchainnya cukup banyak juga yang melakukan transaksi di sini ini adalah aktivitas running daripada transaksi yang dilakukan di FED itu rame banget temen-temen artinya use case nya itu untuk tokennya itu banyak yang menggunakan untuk alat transaksi sementara dari Twitter sih mereka lebih banyak melakukan ama perbincangan gitu mereka mau bikin apa mereka tulis semua ini ada beberapa proyek yang mereka akan update kedepannya update volume 0.6 ini soal apa namanya charging snack peak atau apa ya ini ya ini proyek yang akan mereka kerjakan teman-teman agent templates ini berbicara soal cuaca cuaca agent waduh ini menarik nih kita coba untuk baca ya teman-teman ini proyeknya mereka mau bikin apa sih sebenarnya ya bisa dibilang set ini salah satu proyek yang cukup masa depan ini adalah revolusioner ya proyek-proyek AI itu proyek yang revolusioner ini sepertinya berhubungan sama yang namanya pengendalian cuaca atau data-data soal cuaca ya ini berhubungan sama weather dan menggunakan teknologi AI juga aku nggak ngerti ini apakah manipulasi manipulasi cuaca atau apa apa hubungannya weather data seluler dan juga ini bisa menyebabkan profitable ya ini merupakan proyek yang cukup-cukup di luar daripada bidang saya guys ya intinya itulah silahkan teman-teman untuk reset sendiri ya ini ini maksudnya gimana apakah ini adalah pendeteksi cuaca aja karena yang namanya agent weather agent itu sesuatu yang menurut saya agak jarang ada di sini Oh ini mungkin semacam data analitik soal informasi-informasi cuaca teman-teman dia akan prediksi seperti apa cuacanya dia akan cari informasi-informasinya kelembaban udara berapa suhu di bawah bumi berapa nanti akan dikalkulasi Oh kenapanya akan terjadi ini terus weather buyer and seller agent ini lagi jual beli cuaca cari ya jual beli iya itulah teman-teman saya nggak berani bilang ini adalah pengendalian cuaca masa depan ini ada berita yang tidak terlalu bagus untuk pet-fet ya dia katanya kalah saing sama cube jadi AI project yang lain yang namanya inkubeta ini ternyata teglit teks delete teman-teman artinya memegang kendali memegang pemimpinannya menjadi pemimpin di daripada proyek-proyek investasi investasi di bidang AI jadi cube dengan kode cube ini yang lebih keren daripada fat atau lebih di depan daripada fat investor lebih tertarik sama cube teman-teman jadi ini tentunya berita yang kurang begitu bagus untuk pet ya Oke kita akan lihat seperti apa progres dari pergerakan dari fat fat so far dia sudah turun cukup signifikan teman-teman dalam koreksi kemarin fat juga kelihatan dia turun sampai ke area di bawah dari Fibo 61,8 which is sebenarnya kemarin memang old coin itu pada dihajar ya karena kasus dari binance Coinbase kemudian juga SEC yang memberikan yang namanya sentiment negatif untuk old coin dimana rata-rata banyak yang diakui atau dituduh sebagai token sekuritas dan sekarang pergerakan AI sudah mulai rebound teman-teman akhir dia bertahan di level support kisaran 0,19 dan udah mulai ada tanda reversal dari segi pergerakan volume perdagangan nggak terlalu gimana-gimana tapi dari segi smart money itu masih cenderung kosong by the way pergerakan Bitcoin kemarin itu sangat-sangat bagus Bitcoin naik signifikan dan berusaha untuk menembus area resistance di kisaran Rp31.000 nah fat sendiri tentunya akan mendapatkan trigger yang sangat positif apalagi di pedagangan hari ini jika kita perhatikan BTC dominancenya sudah mengalami drop teman-teman potensi BTC dominancenya kembali ngetes area resistance di kisaran 1740 tahun 1740 itu merupakan restan eh posisi support yang cukup ideal untuk BTC dominancenya di tujuh dan penurunan dari BTC dominancenya akan menyebabkan old coin pada rally hari ini sih yang lebih banyak rally itu adalah koin-koin yang berbasiskan dengan big caps ya contohnya yang rally lumayan bagus itu ada etherium naik sekitar 4,5 persen kemudian juga ada PP meme coin ya LTC Litecoin itu naik 27 persen bch naik sekitar 23 persen metik pun juga udah naik signifikan jadi bisa dibilang untuk sekarang koin-koin 2 yang proyek-proyeknya awal itu rata-rata naiknya sangat signifikan sementara untuk koin AI masih belum ada momentumnya kita berharap dalam jangka waktu dekat koin-koin AI bakalan tepang untuk target terdekat kalau FED bisa rebound itu adalah di area support atau resistance di kisaran di kisaran 0,58 support support ini tentunya level support yang menurut saya cukup menarik karena kan dari segi pergerakan FED ini jangka pendek dia sudah bergerak sideways cukup panjang ya ini kita bisa consider sebagai pergerakan yang namanya descending channel kalau teman-teman cek descending channel temen-temen ini merupakan pola yang biasanya mengarah kepada reversal pattern kita berharap sekali pergerakan dari FED ini bisa untuk breakout dari area resistance ini bila mana dia berhasil breakout maka targetnya bisa ke mana kita bisa bisa tarik dari sini sini maka kita akan dapat target peningkatannya sampai kisaran 0,3 dolar itu target yang cukup realistis level itu juga ada level resistance yang cukup menarik untuk FED kalau dia terrealisasi maka proses kenaikannya bisa mencapai 30%-an jadi itu merupakan sentimen yang positif Oh satu lagi teman-teman belum selesai sentiment positifnya kalau FED mampu untuk mencari level tersebut maka dia berpotensi untuk membuat pola yang namanya inverse head and shoulders apalagi tuh itu bisa cek lagi di Google namanya inverse head and shoulders pattern ini kurang lebih ya ini merupakan pola reversal pola pembalikan arah nah all coin kan rata-rata udah pada tertekan nih bila mana memang dia confirm menjadi inverse and shoulders maka target berikutnya untuk FED itu bisa ke mana Kak bisa naik sampai sini kita bisa tarik dari sini jadi ini adalah neckline kalian bisa perhatikan ini adalah necklinenya maka kita bisa consider untuk target profitnya itu bisa sampai berarti kita harus menunggu dia tercipta yang namanya breakout berarti breakoutnya itu di kisaran sini targetnya bisa sampai ke 0,36 menarik ya the FED FED AI itu masih berpotensi untuk pembalik return comparasi dari progresnya sekarang menurut saya sentimentnya sangat-sangat positif apalagi kemarin malam kita udah dapat data soal PCI yang merupakan data invasi yang mengalami penurunan jadi untuk sekarang atmosfernya kelihatannya bakalan bulis teman-teman di bulan Juli ini semoga aja market bisa bulis dan juga rally jadi gitu aja semoga videonya bisa bermanfaat buat FED against level supportnya ada di kisaran 0,19 let's see kalau trendnya ternyata berubah FED ternyata trendnya nggak sebagus yang kita pikirkan teman-teman bisa perhatikan ada tersebut kalau dia udah turun dari level tersebut bisa jadi target berikutnya turun sampai kisaran 0,12 tapi kalau ternyata sentimentnya ternyata benar-benar positif ya udah rally kesempatan profit untuk ke 0,3 persen itu rasanya cukup ideal buat yang kependek itu aja teman-teman semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati